Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin, amin ya rabbal anamin Bertemu lagi dengan Om Tauhewan Teman-teman, pada video sebelumnya Om Tauhewan sudah membahas tentang hewan peliharaan satu ini Nah, kali ini Om Tauhewan akan menjelaskan tentang cara pengembang biakan hamster Teman-teman, hamster merupakan hewan piaraan yang baik, lucu, dan menyenangkan Karena hewan kecil yang imun ini memiliki bulu yang lembut, tebal, dan mudah dalam perawatannya Teman-teman, sebelum Om Tauhewan melanjutkan tentang penjelasan cara pengembang biakan hamster Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Tauhewan Dan menyukai video-videonya Yaitu video-video tentang pengetahuan berbagai jenis hewan Silahkan di subscribe, like, dan jangan lupa dibagikan pada teman-teman kita yang lain Dan juga, teman-teman, jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya ya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tauhewan Baiklah teman-teman Bagaimana cara pengembang biakan hamster? Yang pertama, kita harus mengetahui jenis kelamin hamster Cara mengetahuinya, angkat hamster tersebut dan perhatikan di bawah ekornya Kalau yang jantan, ada tonjolan agak besar di bawah ekornya Sementara yang betina tidak memiliki hal tersebut Postur badan yang jantan agak memanjang dibanding yang betina Yang kedua, pilihlah pasangan hamster yang sehat Dengan cara memperhatikan bulu-bulu yang halus, lembut, dan mengkilat Matanya bening, bersih, dan cerah Serta hamster tersebut lincah Selanjutnya, yang ketiga Pemilihan kandang Teman-teman, buatlah kandang peliharaan untuk hamster Atau beli kandang di toko hewan atau pet shop khusus hamster Atau teman-teman bisa juga menggunakan Aquarium ukuran panjang 50 cm Lebar 30 cm Tinggi 35 cm Ukuran tersebut cukup untuk memelihara sepasang hamster Sehingga mereka berkembang biak bisa sampai 12 ekor Kemudian, isilah kandang hamster dengan kulit kayu kering Yang dihancurkan atau serbu gergaji kasar Dan yang lebih gampang adalah karpet telur Masukkan karpet telur yang kita hancurkan kira-kira selebar telapak tangan Dan hamster-hamster tersebut akan menggigit dan menghancurkan karpet telur tersebut menjadi potongan-potongan kecil Keuntungan menggunakan karpet telur adalah Karpet telur bisa menyerap air kencing hamster tersebut Dan mengurangi bau air kencing tersebut Yang keempat Masukkan sepasang hamster ke dalam kandang peliharaan Dan seandainya mereka berkelahi Pisahkan kembali Lalu besoknya dicoba lagi Waktu yang tepat untuk memasukkan pasangan hamster ini adalah di sore hari Karena hamster ini merupakan hewan nocturnal Yang aktif pada malam hari Teman-teman Hamster siap untuk kawin Ketika mereka sudah berusia Sekitar 2-3 bulan Tergantung dari jenis hamster tersebut Yang kelima Masukkan makanan dan minumannya Makanan yang disukai hamster adalah Biji bunga matahari atau kuaci Selain itu mereka juga menyukai Milet, kenarisit Atau biji-bijian yang lain Dan juga mereka menyukai Sayur-sayuran dan buah-buahan Seperti wortel, sawi, dan sayuran lainnya Yang kelima Masa kehamilan pada hamster adalah Sekitar 2-3 minggu Hal tersebut tergantung pada jenis hamster tersebut Teman-teman Apabila hamster sudah melahirkan Maka hendaknya Pisahkan pejantannya Karena pejantan bisa memakan anak-anaknya Sebenarnya teman-teman Jika makanan dan minumannya cukup Maka tidak akan terjadi apa-apa Hamster betina juga bisa memakan anaknya sendiri Sama halnya dengan tikus Sang induk melakukan hal tersebut adalah Untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi induknya Selama menyusui Selanjutnya yang ke-6 teman-teman Biarlah hamster betina yang merawat anak-anaknya sendiri Bahkan kita jangan sesekali Untuk ikut campur atau memegang Maupun memindahkan anaknya Hal itu bisa berbahaya Mereka bisa menelantarkan anaknya hingga mati Karena induknya tidak mau menyusui anaknya tersebut Biarkan induknya tenang dalam menjaga anak-anaknya Induknya akan mengambil sendiri Apabila anaknya tidak berada di dekatnya Teman-teman Hamster ini bisa memiliki banyak anak loh Hamster bisa melahirkan 4 hingga 10 Bahkan 12 anak Sekali melahirkan Nah teman-teman Demikianlah penjelasan dari Om Tau Hewan Tentang pengemang biakan hamster Semoga apa yang Om Tau Hewan bagikan Dapat menambah pengetahuannya tentang hamster Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Tau Hewan Dan menyukai video-videonya Silahkan di subscribe Kemudian like Dan juga dibagikan Dan jangan lupa teman-teman Untuk mengklik tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Terupdate dari Om Tau Hewan Terima kasih Sampai bertemu lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih